Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi pada kali ini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan soal PT Kurnia di mana pada video sebelumnya saya sudah mengerjakan sampai dengan dokumen nomor 5 untuk linknya bisa dilihat di deskripsi di bawah video ini pada kali ini saya akan mengerjakan yaitu dokumen nomor 6 di mana dokumen nomor 6 ini merupakan faktur pembelian secara kredit ini nama PT Alam Sutra, ini adalah nama dari supplier kita ini adalah nama perusahaan kita pembelian kredit ini terjadi pada tanggal 5 Desember 2017 untuk faktur pembelian ini akan kita catat ke dalam jurnal pembelian atau purchase jurnal pertama kita tulis dulu tanggalnya tanggal 5 lalu invoice numbernya bisa kita pakai yang ini NP2 strip 12 kita tulis disini oke lalu deskripsinya nama dari supplier kita berarti tulis disini PT Alam Sutra lalu kita lanjut lagi disini di faktur pembelian ini ada subtotal ada PPN 10% dan jumlah untuk angka subtotal 61 juta kita masukin di dalam kolom merchandise inventory kita buat dulu ini ukuran disini 61 juta nya adalah angka dari merchandise inventory ya lalu 6 juta 100 ini adalah PPN PPN nya adalah PPN income jadi kita tinggal masukin saja ke kolom-kolomnya lalu jumlahnya 67 juta 100 ini masuk di kolom account payable nah seperti ini ya untuk pencatatannya jadi transaksi dokumen 6 ini kita input di dalam jurnal pembelian yaitu angka dari subtotal dimasukin ke kolom merchandise inventory lalu PPN di kolom PPN lalu jumlah ini adalah kolom account payable oke kalau udah ini belum selesai ya karena kita melakukan transaksi ini kan perusahaan dagang nah sama seperti video sebelumnya setiap transaksi pembelian penjualan itu ada kaitannya dengan inventory ini dia ada kalimatnya merchandise inventory untuk angka merchandise inventory ini kita masukin ke dalam inventory card atau kartu persediaan nah ini dia ini membeli sebanyak 18 kita masukin di sini ini untuk lemari S kita terus 18 ini tanggalnya dulu ya tanggal 5 tadi ininya nomornya adalah NP12 strip 2 namanya adalah PT alam sutra oke lalu unitnya karena pembelian ini kan lihat ini posisinya di debit merchandise nya maka angka debit ini kita pindahkan juga di debit nah kondisinya adalah masuk ya kalau memberikan in ya 18 harganya sesuai yang ada di sini jadi kalau pembelian kita input di dalam kartu persediaan itu sama seperti faktur ya kalau pembelian ini 2 juta ini tinggal nyalin aja 18 unitnya harganya 2 juta totalnya 36 juta ini tinggal nyalin saja ke sini ya sebetulnya tinggal nyalin kalau dikaliin juga sama lalu totalnya saldonya total sebelumnya saldo sebelumnya ditambah dengan yang masuk lalu jumlah uangnya adalah jumlah jumlah saldo sebelumnya ditambah dengan yang dibeli seperti ini kita metodenya adalah rata-rata berarti karena angkanya tidak berubah pastinya akan tetap sama seperti ini ya tetap 2 juta oke sekarang kita ke unit barang berikutnya yang AC ini alam kita tulis di sini PT alam sutra ya bertambah 10 harganya adalah 2 juta 500 dan totalnya adalah 25 juta kita tinggal nyalin saja oke kalau udah kita jumlahkan saldo sebelumnya ditambah saldo yang kita beli saldo sebelumnya ditambah dengan jumlah yang kita beli yang innya lalu saldo ini ditambah dengan yang kita beli lalu karena metode rata-rata kita bagi jumlah saldo dibagi dengan unit tetap sama karena harganya sama-sama 2 juta 5 oke jadi kalau untuk kartu persediaan karena yang kita pindahkan subtotal kalau pembelian dipindahkan ke kartu persediaan itu angkanya sama persis yang ada di faktur pembelian karena angka dari jurnal pembelian yang merchandise inventory ini sudah kita pindahkan ke kartu persediaan maka kita sudah selesai nah ini sudah dipindahkan ke kartu persediaan maka sudah selesai karena pada soal PT Kurnia ini saya tidak membuat buku pembantu utang dan piutang ya buku pembantu utang dan piutang kartu piutang dan kartu hutang maka ini tidak saya pindahkan kalau misalnya membuat kartu hutang soalnya disuruh juga membuat kartu hutang nah ini harus dipindahkan ya yang ada kalimatnya account payable oke kalau sudah saya lanjut lagi ke dokumen berikutnya yaitu dokumen 7 dokumen 7 ini merupakan bukti memorial dimana bukti ini dari Indrayana kepada teknisi akutansi pada tanggal 5 Desember yang isinya memonya berisi diberitahu untuk retur pembelian kepada PT Alam Sutra yaitu 2 set lemari S dan 2 set AC totalnya adalah 9.900.000 untuk pencatatannya tunggu nota kredit dari PT Alam Sutra berarti dokumen 7 ini kita tidak melakukan pencatatan karena disini disebutkan untuk menunggu nota kreditnya sekarang kita ke dokumen 8 oke dokumen 8 ini terbit nota kredit nah ini merupakan retur pembelian untuk retur kita akan catat di dalam jurnal umum atau general jurnal oke kita akan catat tanggalnya adalah tanggal 5 evident number nya yang ini RNP 3 strip 12 oke jurnal nya karena ini retur pembelian kita lihat jurnal pembelian kalau lupa ya ini jurnal pembelian kan ada merchandise nya di debit PPN di debit account payable nya di kredit karena retur semua ini akunnya di balik yang tadinya account payable di kredit kita debitkan nanti merchandise yang di debit kita kreditkan dan PPN nya juga kita input di jurnal umum berarti tadi adalah account payable mana account payable account payable lalu kreditnya tadi merchandise inventory sama dengan ini dan PPN PPN income account payable kita cari nomor akunnya ini dia account payable lalu ada merchandise inventory sama seperti ini PPN income ini dia oke udah angkanya kita salin yang ada disini subtotal ini adalah angka dari merchandise inventory berarti disini oke PPN nya 900 ribu oke semua adalah 9.900.000 ini account payable karena ada kalimat merchandise inventory kita pindahkan ke persediaan oke kita masukin disini tanggal 5 nomor kita ambil dari jurnal kumpum mungkin disini retur pembelian nilainya ada 2 kali 2 juta yaitu 4 juta lalu total sebelumnya saldo dikurangi yang di kembalikan total saldo sebelumnya dikurangi dengan yang dikeluarkan ini lalu ke berikutnya ini tadi ada yang kurang ini sama ini lemari S sekarang ke AC jadi setiap ada akun persediaan barang harus kita perbaiki input di kartu persediaan iya totalnya 5 juta tinggal nyalin saja saldo dikurangi keluar kalau keluar dikurangi kalau masuk ditambah ya saldo dikurangi keluar harus teliti oke sekarang kita ke dokumen 9 dokumen 9 ini merupakan voucher kas kecil dimana pada tanggal 7 Desember PT Kurnia membayar ke PLN untuk tagihan rekening listrik November sebesar Rp650.000 kita catat di jurnal kas kecil atau PT kas tanggal 7 ini dia nomornya pembayaran pembayaran listrik November akun akunnya karena tagian November kita menggunakan akun accrued spend sebesar Rp650.000 jadi karena pembayaran rekening listrik bulan November maka akun yang digunakan adalah akun accrued spend kita kita lanjut dokumen 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 10 juga voucher kas kecil yaitu untuk pembayaran rekening PAM sebesar Rp375.000 kita buat juga tanggal 8 ini nomor 5 ini pembayaran PAM November air ya ini tagian air karena November kita pakai akun accrued spend sebanyak Rp375.000 oke sudah demikian tadi kita sudah mengerjakan dari dokumen 6 sampai dengan 10 semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi kemudian kemudian Terima kasih telah menonton!